Mau makan apa Bang Daniel? Bang Daniel apa-apa gak tau. Itu ada ramen. Ya, bingung. Ini yang goreng-goreng. Itu Bang Daniel yang order ya. Aku itu ordernya yang kukus-kukus ini. Kayak ini. Ini jongvan. Hai. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di Banyuwangi. Nah, jadi kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya, kita udah mention bahwa hari ini tuh kita mau ke imigrasi Jember. Dan ini tuh masih pagi, teman-teman. Kita berangkatnya pagi. Biar prosesnya ini cepet gitu. Karena kalau kita berangkatnya pagi banget gitu, biasanya nih ya setelah kita ngedrop dokumennya, nanti kita disuruh nunggu sampai siang. Jadi setelah istirahat makan siang, mereka akan kontak kita dan bisa langsung foto gitu. Jadi kita gak usah sampai tiga kali pulang pergi Banyuwangi Jember, Banyuwangi Jember. Jadi cuman cukup dua kali aja. Untuk sekarang, kita ngedrop dokumen plus foto. Fotonya tapi siang ya. Jadi kita nanti mau jalan-jalan di Lipo Mall aja. Mungkin makan siang, terus mungkin belanja juga ngopi-ngopi gitu lah. Rencananya aku mau belanja ini, apa kayak salmon, mungkin kalau ada steak kita bisa beli steak. Karena Bang Daniel itu bener-bener... Sosis. Sosis. Bang Daniel ini bener-bener nyidam menu bule, teman-teman. Jadi di Lipo Mall itu kan supermarketnya lumayan gede. Tapi itu beberapa tahun yang lalu ya. Aku gak tau sekarang apakah masih ada atau enggak. Ya kita lihat aja nanti. Semoga sih ada. Paling tidak mereka ada salmon lah. Soalnya anak-anak biar bisa makan salmon. Dan Bang Daniel juga biar bisa makan salmon juga. Itu ya. Dan nanti setelah pulang dari imigrasi, kita bakalan mampir ke rumah temen aku di Kali Baru. Untuk hampersnya udah aku bawa. Kita bawa freezer pack sama icebox gitu. Biar pudingnya sama cheesecake-nya itu gak meleleh, teman-teman. Biar tetap bagus gitu. Yawes lah. Kalau gitu kita langsung aja ketemu nanti. See you soon, ga. Oke teman-teman semua. Jadi sekarang kita sudah sampai di area kumitir. Ini tuh area yang waktu itu aku mention itu loh temen-temen. Jadi kayak gunung gitu. Kumitir ini dari perbatasan antara Banyongi dan Jember. Makanya ini tuh kayak naik gunung gitu ya. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita itu agak-agak nervous kalau ngajak anak-anak naik mobil. Biasanya kalau kita ke Jember bawa anak-anak itu kita pilih naik kereta aja. Karena menurut aku lebih aman aja sih. Ini aku tunjukin ya. Tuh jurang. Pokoknya sepanjang perjalanan dulu jurang-jurang. Dalem banget lagi mana jurangnya. Sering banget ada kecelakaan di sini. Kadang kayak trap masuk ke jurang gitu. Sering banget. Utan. Utan. Ini biasanya kita kalau ke Jember nyetir mobil. Bang Daniel selalu pakai celana pendek sama kaos oblong. Nanti sampai di parkiran baru ganti celana panjang gitu. Tuh temen-temen jurangnya tuh. Wah. Cantik banget. Cantik. Oh you can see view-nya. Iya. Iya sih view-nya bagus. Say it again. Susah harus stop. View-nya bagus temen-temen. Here it comes. Kita lanjutkan aja perjalanan. Kita akan ketemu nanti setelah kita nyampe di imigrasi. See you soon guys. Aku mau tidur dulu ngantuk. Oke. Bang Daniel sel. Nggak malah. Bang Daniel sel. Aduh malah nggak bisa tidur lah. It's beautiful saying bro. Bye bye guys. See you later. Jadi sekarang kita sudah sampai di kantor imigrasi Jember. Dan Bang Daniel sudah ganti baju. Speedy ganti. Jadi biasanya kita tuh kayak gini. Ini karena yang urus perurus-urusan ini tuh kan Bang Daniel ya. Jadi aku nggak perlu pakai baju hem atau apa itu nggak. Yang penting Bang Daniel. Karena ini visanya Bang Daniel. Jadi biasanya Bang Daniel itu bawa baju ganti seperti ini. Ganti baju sebelum masuk ke dalam gitu temen-temen. Soalnya kalau nyetir dari Banyuwangi ke Jember itu panas banget. Meskipun ada AC tetep kayak pengennya itu pakai baju yang nyaman aja gitu. Ini dokumennya semuanya sudah ready. Sekarang kita mau langsung aja masuk. Tapi kayaknya kita nggak bisa bikin video ya. Karena ini kan kantor pemerintah gitu. Jadi kita akan ketemu aja nanti setelah kita selesai perurusannya Bang Daniel ini. Kita nanti bakalan ngajakin temen-temen semuanya jalan-jalan di Lipo Mall. Kita akan shopping-shopping sedikit dan makan-makan di sana. See you soon temen-temen. Wish us luck. 2.000 tahun kemudian. Kita sudah berada di Lipo Mall dan kita parkirnya di ground floor. Tepat di depannya Hypermart Supermarket. Jadi nanti ketika kita belanja biar langsung dimasukin ke mobil nggak berat-berat gitu loh. Ini kita lagi nungguin lift. Karena kita mau isi bensin dulu sebelum kita belanja. Karena ini kita udah kelaparan dan aku butuh toilet. Cewek itu, eh cewek perempuan itu ya. Apalagi emak-emak yang udah pernah melahirkan. Kalau udah butuh toilet jangan ditunda. Karena kalau ditunda udah wes kepiyuh-piyuh tenang asli. Lapar? Banget. Mau makan apa? Nggak tahu. Mari lihat. Oke, kita tunggu dulu ini liftnya lumayan lama. Ini waktu itu kita pernah makan di sini dan di sini juga. Tapi kita kurang begitu suka. Jadi kita mau naik ke atas. Eh, di sini ada body shop juga. Kita langsung naik ke atas. Karena di atas itu dulu, dulu banget ada supermarket. Eh, supermarket. Atas. Iya, ada restoran yang kita suka. Tapi nggak tahu ada atau nggak. Wih, Bang Gandil pakai sepatu loh. Kamu nggak ganti sendal? Emigrasi. Tadi lupa ganti berarti? Panas. Panas banget. Ada asai. Lipo Mall ada asai. Sepi loh. Kalau hari-hari biasa kayak gini lumayan sepi tuh. Nggak ada orang. Kayak di lantai berapanya restoran yang... Oh, di sini ada sushi sayang. Ada ramen. Ya, makan sushi lagi. Di sini ada lumayan banyak restoran baru ya. Dulu kayaknya restoran yang kita suka itu ada di sini. Tapi sekarang udah ganti. Tapi di atas masih ada lagi. Itu ada marugame Japanese noodles. Mau makan apa, Bang Daniel? Nggak tahu. Bang Daniel apa-apa nggak tahu. Itu ada ramen. Ya, bingung. Bingung karena aku butuh toilet tau. Itu juga ada udon. Tempura. Semua ada. Oke guys. Jadi sekarang kita sudah berada di supermarket. Jadi ini kita makan makanan Chinese. Karena Bang Daniel kepengen makan dimsum. Namanya apa tadi? Restoran Tawan. Kita udah order ya. Macam-macam dimsum sama sayuran. Kita bener-bener stop. Untuk order terlalu banyak. Karena kebiasaannya kalau kita makan dimsum itu kita semuanya di order saking sukanya gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan aku nggak bisa makan banyak biar Bang Daniel aja. Ini ada Bang Daniel. Selama ada Bang Daniel semua makanan pasti bersih. Oke, jadi kita tungguin dulu makanannya. Nanti setelah kita makan kita mau belanja supermarket. Karena tadi aku sebelum kesini, aku ngelihat supermarketnya ternyata ada lumayan banyak salmon ya. Terus ada buah-buahan juga. Kira-kira ada buah-buahan apa di sana. Ini tuh ada buah pavoliknya kakak juga. Jadi nanti kita udah pasti bakalan shopping di sana. Jadi tungguin ya. Danil, apa? Lihat semua. Dia pinter banget loh. Dia manggil Mami Mami Daddy Daddy. Mana dia udah pinter banget. Alphabet tau. Aku pake baju yang coarse itu dia spells loh. K, O, R, S. Pinter banget Masya Allah. Padahal dia belum sekolah loh temen-temen. Kakak itu belum sekolah tapi udah tau alfabet A sampai Z loh. Berhitung udah pinter. Perfek. Anaknya Mbak Dian pinter. Anak Mbak Dian kan? Anak Mbak Dian kan? Anak Mbak Dian dan Anak Mbak Dian. Anak Mbak Dian. Anak Mbak Dian. Guys, jadi ini view-nya kayak gini nih. Tuh. Lapa. Kelengkeng. 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 Eh, kelengkeng. Oh, bola-bola. Mumet. Oh, I got stanga. You got satu. Oh, I got stanga. Oh, no, no. Oh, look. It's hiding. Terima kasih. Ah, panas. Oh, ada air panasnya. Untuk steril. Ini makanan kita sebagian udah sampai. Jadi kita order, ini apa namanya? A dumpling soup. Ini gak ada minyak. Terus ini tumis kailan. Tuh, kita cobain dulu yang ini ya. Kita pergi ke sayuran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, banggani suka nih. Ya, betul. Enak. Oke, gak pedas. Enggak pedas. Enggak apa-apa. Hmm, enak. Enggak bersama tidak pedas. Sure. Kita cobain ini ya. Mungkin nanti kami ask for cabai. Cabai, ya mungkin. Ini dumplingnya, dumpling soup. Hmm, ada udangnya. Segar. Segar. Udang segar. Hmm. Kelaparan nih kira. Eh, copot. Eh, copot. Hmm, enak. Kita cobain soupnya dulu ya. Ini soupnya. Soupnya harus enak ya? Hmm. Enak. Bang Daniel pasti suka. Ini aku belum cobain ya. Teh longan. Eh, teh leci. Ini udah aku kasih gula. Ah, enak. Hmm. Enak. Iya. Harus ada gula. Enggak ada gula. Enggak enak ini. Enak, teman-teman. Oke, coba sayur bulu. Ini enak, teman-teman. Banyak bawang putih. Hmm. Favourite Bang Daniel. Kenapa harus pakai chopstick sih? Lupa. Oke, let's go to the banana again. Enak. 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 Panas, sayang? Sedikit. Wuuuuh. Sayang, ini seperti di wingip, sayang. Enak. Wuuuuh. Mbak, ada chili sauce enggak, mbak? Ada. Ada. Iya, makasih ya. Nih, jadi kita order ini, ini Bang Daniel yang order. Pokoknya kalau yang kayak gini-gini, ini Bang Daniel yang order, ya kan? Ini aku yang order, karena ini dikukus ya, teman-teman. Wuuuh, mantep-mantep. Ini masih sebagian aja ya, masih ada lagi yang harus dateng. Coba ini, Bang Daniel. Yang goreng-goreng nih, eh, copot, eh, copot. Goreng? Iya. Pan fried. Pan fried, iya. Pan seared. Pan seared. Oke, sih. Wuuuh, makasih, mbak. Ini ada lumpia. Panas, hati-hati. Oke, ayam. Ayam. Mantep. Iya, mantep. Ini kailannya enak. Full dengan bawang putih. Cuma terlalu belepeng. Terlalu lama masaknya. Ini ya, teman-teman, banyak. Banyak bawang putih. Ini dumpling-nya, sayangnya tuh bagian dalamnya tuh mereka nggak dikasih bawang, ke daun bawang sama sekali. Jadi cuma ayam-ayam doang gitu. Oh, yang lainnya belum dateng ya? Masih ada si Yuma ya? Sama ini apa? Yang goreng-goreng. Pokoknya ini yang goreng-goreng. Itu Bang Daniel yang order ya. Yang aku itu ordernya yang kukus-kukus ini. Kayak ini. Ini jongvan. Ini jongvannya ini oke menurut aku. Cuma kulitnya itu kurang elastis, teman-teman. Biasanya jongvan yang biasanya kita makan saat kita dimsum. Kulitnya itu tipis, lebih elastis. Aku udah kenyang lho. Ya? Aku tuh masih nggak bisa makan banyak dalam satu waktu. Harus sedikit, sedikit, sedikit gitu, teman-teman. Teman-teman, jadi yang dua orderan itu tadi, emasnya lupa. Yang satu itu siomai, yang satunya gorengan. Dan yang siomai sekarang udah dikukus. Harus nunggu 20 menit. Tapi yang goreng itu belum diapapain. Jadi aku minta cancel aja. Karena kita udah nggak ada waktu ya. Sekarang udah jam berapa? Aku pikir tadi kalau misalkan memang belum diapapain, aku cancel aja deh. Udah jam berapa sekarang? Hanya 1 o'clock. Tidak 10-1 o'clock. Ya, kita harus belanja juga. Dan aku udah janjian sama teman aku gitu. Jadi nggak enak. Akhirnya siomainya datang. Silahkan Bang Daniel. Ini Bang Daniel yang makan semuanya. Ya, review. Ini apa? Goji berry. Goji berry. Gak super goji berry. Bang Daniel yang makan. Aku udah kenyang, udah nggak bisa nafas aku. Because I think it smells jahbaik. What happened? Ini dalemnya apa sih? Oh, ayam. Ayam dan bakso, ayam dan pentol. Mana ada pentol? Is it your ayam ya? Oh, I think only ayam. Pentol siomai. It's okay. Ya, always enjoy ya. Silahkan dihabiskan ini. Aduh, aku mau. Enggak mau, aku kenyang. Kecil, kan? Enggak mau sayang. No, thank you. Enggak mau, sayang. Enggak kenyang. Bang Daniel aja yang habisin. Biar nanti enggak kelaparan. Good luck. Enjoy. Bye. 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 Bye.